Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tampaknya mengisyaratkan berupaya mendapat senjata nuklir jika tidak diberikan kotaan NATO. Zelensky mengatakan kepada para pemimpin Uni Eropa dalam pidatonya di Brussels bahwa Ukraina membutuhkan pencegah yang kuat terhadap Rusia. Ukraina akan memiliki senjata nuklir yang akan berfungsi sebagai perlindungan atau harus menjadi bagian dari semacam aliansi. Selain NATO, kami tidak mengetahui aliansi yang efektif seperti itu, katanya seperti dikutip dari Anne Ziralt. Ia menambahkan bahwa Donald Trump setuju rencana Zelensky bagi Ukraina untuk mencari senjata atom ketika kedua pemimpin berbicara di Amerika Serikat. Meskipun Rusia telah mengancam akan menembakkan rudal nuklir ke Ukraina, ini telah pertama kalinya Zelensky membahas pembangunan kemampuan seromba. Hal ini pun menuai berbagai komentar dari warganya. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!